Kemarin diajak ke sini, salam kenal Pak. Kemarin ke mana kita? Ke Lawang Sewu. Ini tim kita dari Kalimantan Barat. Ini Pak Rusman ini justru dari Brebes, Pak. Warga Pak. Maksudnya Brebes? Brebes. Maksudnya di anu? Jadi beliau ini mengundang saya besok untuk berkegiatan di Brebes ya Pak. Oh itu, oh kirain tinju. Kan orang berbahasa jadi promotor tinju? Iya Pak Windu. Salam dari Pak Windu. Beliau wangan dalam. Sekarang di Lawang. Jadi sudah jalan kemana aja kemarin? Baru ke Lawang Sewu ya, karena kita sampe nya baru siap. Oh baru siap. Mungkin setelah ketemu dengan Bapak ini, nanti siang ini sebelum ke Brebes, mungkin mau dibawa-bawa Pak ini cari. Oleh-oleh disini, dibawa ke Kalbar. Kini dulu ke Kota Lama. Kota Lama belum? Setelah ini. Oh iya, oh iya. Oh iya. Kebetulan Pak Gubernur. Mungkin saya nggak punya Bapak yang lain. Saya punya sarung tinju. Kota Lama ini, profesi yang saya jalan. Iya iya iya. Ijin Pak. Nah kita foto ya barangkali ya. Jadi tanding lagi kapan? Rencananya awal tahun Pak. Oh baru awal tahun ya. Mau tanding tuh negojasi dulu ya? Iya. Oh gitu? Iya. Mau nggak, mau nggak gitu ya? Iya iya iya. Jadi tantang-tantangan dulu gitu ya? Iya iya iya. Jadi saya berdua dengan Bapak. Iya. Nanti saya kirim ke Pak Gubernur kami. Iya. 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 Aku pikir tadi soalnya kesini mau saya ajak jalan keliling pagi gitu. Boleh. Kami ini mengikut Pak Gubernur. Oke ikut. Oke ikut. Mau ikut jalan aja ya? Ayo. Berapa? Berapa kilo? Bebas Pak. Hahaha. Kalau di sana Pak. Ini di Jepang Laut di pantai Pak. Oh di pantai. Di rutin di pantai Pak. Iya. Di karena tempat saya itu Pak Gubernur. Pesisir. Kami pesisir di Pantai. Kalimantan Barat. Iya di Kalimantan Barat. Di Kayung Utara Pak. Kayung Utara Pak. Kayung Utara. Iya. Oh iya iya iya. Pulau Dato. Siap Pak. Itu sel Kalimantan itu Pak. Oh yang sel Kalimantan itu Pak. Oh yang sel Kalimantan. Iya waktu itu pernah pernah iya iya. Iya bener. Jadi di tempat kami itu. Memang kami punya kabupaten saya itu baru Pak Gubernur. Jadi baru 14 tahun dipengarkan. Kabupatennya mana? Kayung Utara. Oh itu Kabupaten Kayung Utara. Itu Indoknya apa dulu? Dulu Ketapang. Oh Ketapang ikutnya. Terus 15 tahun Mekarka dan kebetulan tempat saya itu dusun desa saya itu satu desa dengan tokoh kami besar namanya Bapak Usman Sabta Odang. Oh iya. Oh iya. Pauso. Pauso. Jadi beliau memang datang dari tempat saya dan kami bersama-sama tentu ketokohan beliau buat kami di sana memang begitu besar. Jadi ya kelepas dari beliau berada di mana sekarang namun. Oh iya saya teman baik sama dia. Oh iya. Iya. Pauso baik sih. Iya. Anaknya juga si Raja kan? Iya. Iya. Pak Raja Sabta. Beliau promotor saya Pak. Sahabat Raja? Pak Raja. Oh iya. Saya sebetulnya mengamati Bapak sudah lama. Jadi saya kagum sekali terhadap Bapak ini dengan Pak Gajar ini. Bapaknya. Bener Bapak. Biasa aja lah. Mungkin Bapaknya merasa demikian tapi mungkin bagi kita yang di daerah terinspirasi terus. Tapi kalau ke daerah semua? Iya. Daerah itu semua. Masuk ke daerah kedalaman, remote area gitu semua. Oh iya. Di waktu saya masih di daerah lalu dengan kerja. Rampisnya di gini kan? Dan ke tempat yang dibutuhkannya. Setelah itu semuanya. Selesai. Selesai ya. Masuknya di mana? Kalau Bapak kelahiran memang ke mana? Mbak enggak. Masuk ke sini. Masuk ke sini. Masuk ke sini di kampung. Masuk jalur. Lanak budung ke dobel. Masuk ke dobel tapi untuk latihan tinjuk itu setiap hari atau tidak? Setiap hari jadi setiap hari. Pagi ini saya berjalan Dengan Pak Gubernur Jawa Tengah Mengikuti olahraga beliau Mungkin ada pesan dan kesan Pak Gubernur Bahwa saya menyapatkan tamu istimewa Petinjur geta kita Hari ini berkenan Untuk kunjung ke rumah saya Jadi saya tidak jamu dengan kopi Tidak jamu dengan makan Tapi saya jamu dengan jalan-jalan Ternyata beliau bukan hanya petinjur Tapi pengurus petinjur Salam buat seluruh penggebar Salam juga Untuk warga yang ada di Danpada-pada Ada tempat teman Terutama ada yang akan Terima kasih Selamat menonton! 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 galangan sihat Sama Pak Gubernur luar biasa sekali hari ini saya kebetulan kerana ada kegiatan di Kabupaten Berbus dan menyempatkan diri di berkunjung ke rumah Pak Gubernur Jawa Tengah menerima kami dari Kayong Utara dan sangat luar biasa sekali diskusi, berolahraga bersama dan berbicara tentang kemajuan satu daerah. Saya melihat bahwa sama ya, artinya sosok beliau sebagai pemimpin masuk ke berbagai wilayah tentu ini bentuk dari perhatian beliau terhadap satu daerah khususnya Jawa Tengah dan bagi saya ini boleh jadi menjadi cerminan bagi kita semua untuk kiranya beginilah menjadi public service, angkot, sopir angkot dan ada lagi yang lain-lain yang memang saya dengar beliau cukup perhatian terhadap semua stakeholder yang ada khususnya di Jawa Tengah.